Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan ngomong-ngomong, mungkin kalian melihat ada suatu perbedaan deh Di antara aku, karena apa? Aku memakai koyok, saya pakai koyok cabai Di sini, di sini, dan di sini Saya pakai koyok cabai Karena apa? Badan saya kurang enak Badan kurang enak saja, saya sempetin untuk buat video di channel ini Untuk para subscriber setia di channel ini Dan kali ini saya ingin membahas mengenai sosok Ratu Adil Yang menjadi orang pilihan Ternyata, Ratu Adil adalah manusia berhikmat Ratu Adil adalah orang berhikmat Ratu Adil memiliki hikmat ilahi Hikmat yang datang dari sang ilahi Ngomong-ngomong, apa kabarnya kalian? Semoga kalian juga baik-baik saja Karena sebelum masuk ke dalam video, saya ingin menyapa, ingin menanyakan kabar Semoga kabar kamu baik-baik saja Jangan lupa komentar di kolom komentar Sebanyak-banyaknya ya Gimana kabar kamu baik-baik saja Jadi Ratu Adil adalah manusia berhikmat Ratu Adil memiliki hikmat ilahi Kalau aku boleh bertanya Sosok yang religius Dan tentunya Kepemimpinan Ratu Adil menjadi sosok ratu yang besar Dia juga membawa hikmat ilahi Jadi ada dua jenis hikmat Hikmat duniawi dan hikmat ilahi Kalau dipikir-pikir secara matang-matang Lihat saja faktanya Ada binatang-binatang yang jauh lebih perkasa Lebih besar daripada manusia Contohnya ada gajah Bada Kudanil Dan masih banyak lain Dan masih juga banyak hewan-hewan Yang pintar menyelam di air Seperti ikan dan lain-lain Tapi kalau dipikir-pikir Ternyata kita sebagai manusia Menjadi makhluk sempurna Kita itu manusia makhluk sempurna Dan kita jauh lebih berkualitas Daripada seluruh binatang Yang ada di muka bumi Ngomong-ngomong Kamu tahu enggak Kenapa sebabnya Jadi sebabnya Selain kita dibekali oleh sifat-sifat ilahi Ternyata penyebab utamanya Karena apa? Karena kita manusia Memiliki akal budi Memiliki fikiran Jadi pergunakanlah fikiranmu Karena kita manusia Sempurna dikarenakan kita juga dibekali Akal fikiran Akal budi Dan kamu akan menjadi manusia Yang bodoh dan tol Kalau kamu tidak menggunakan Akal budimu Tidak menggunakan fikiranmu Karena apa? Fikiran dan akal budi Merupakan suatu hikmat Bagi manusia Setiap manusia Memiliki akal budi Dan fikiran Masing-masing Ada yang Yang IQ-nya itu tinggi Ada yang IQ-nya rendah Ada yang IQ-nya standar Jadi setiap manusia Memiliki fikiran Masing-masing Semakin Kamu berhikmat Di dalam hikmat ilahi Semakin tajam Fikiran Yang engkau miliki Semakin Semakin kamu berhikmat Semakin Tajam pula Pemikiranmu Perbedaan antara Orang-orang berhikmat Dan orang-orang yang Tidak berhikmat Yang jelas Orang-orang berhikmat Dia hidup Di dalam Anugerah Tuhan Tapi Orang-orang yang Tidak berhikmat Dia hidup Di dalam Lingkaran kegelapan Lingkaran dosa Orang yang memiliki Hikmat ilahi Sebelum dia Memutuskan Sesuatu Sebelum dia Melakukan sesuatu Difikir terlebih Dahulu Secara Matang-matang Apa Sebab saya Melakukan Keputusan ini Atau melakukan hal ini Dan akibatnya Seperti apa Jadi orang berhikmat Dia memiliki Akal pikiran Yang jurnih Dia pikirkan Sebab Akibatnya Sedangkan Orang yang Tidak berhikmat Dia Tidak memiliki Pikiran Yang jurnih Dia Asal-asalan Melakukan Sesuatu Yang Akhirnya Nanti apa Akhirnya Dia nanti Akan Hancur Dan perlu Diketahui Juga Dua jenis Hikmat Yaitu Hikmat Duniawi Dan Hikmat Ilahi Ada suatu Cerita Seorang Petani Yang dia Sukses Jadi Luasnya Tanah dia Yang ditanami Padi Tumbuh Subur Sangat Subur Dan banyak Melimpah Ruah Ya Menurut saya Dia itu Petani Yang berhikmat Karena apa Dia bisa Tahu Cara Menanam Padi Sampai Bisa Bertumbuh Lebat Sampai Banyak Berkatnya Lalu Petani Itu Mulai Berpikir Dia Membesarkan Lumbungnya Membesarkan Gudangnya Penyimpanan Padi Supaya Semuanya Itu Bisa Dianikmati Sendiri Tapi Alangkah Buruknya Nasib Dia Saat Semua Padi Sudah Terkumpul Di Lumbung Yang Besar Dia Sudah Sukses Ternyata Keesokan Harinya Dia Meninggal Jiwanya Dijabut Oleh Tuhan Dia Meninggal Akhirnya Apa Sia Sia Segala Harta Yang Kau Kumpulkan Uang Yang Kau Kumpulkan Kekayaan Yang Kau Kumpulkan Akhirnya Sia Sia Sudah Susah Payah Ngumpulin Tapi Tidak Bisa Merasakan Karena Sudah Mati Terlebih Dahulu Ini Pelajaran Bahwasannya Hal itu Adalah Hikmat Manusia Dimana Hikmat Manusia Ini Adalah Suatu Hikmat Yang Memang Dia Berhikmat Dia Sukses Tapi Dia Hanya Memikirkan Dirinya Sendiri Dia Memperbesar Kekayaan Dia Memperbesar Keuangan Dia Tapi Dia Tidak Menjadi Saluran Berkat Beda Dengan Hikmat Ilahi Orang Yang memiliki Hikmat Ilahi Selain Dia Berikmat Dia bisa Menjadi Sukses Dia bisa Memberkati Orang-orang Dengan Berkat Yang Sudah Tuhan Berikan Kepada Dia Jadi Perbedaan Antara Hikmat Duniawi Dan Ilahi Adalah Kalau Hikmat Duniawi Hanya Untuk Kepentingan Pribadi Tapi Kalau Hikmat Ilahi Dia Bisa Menjadi Saluran Berkat Untuk Memuliakan Nama Tuhan Terima Kasih Sudah Mau Tonton Video Jangan Lupa Like Dan Subscribe Sub indo by broth3rmax